Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iklan, tentu kalian sudah tidak asing dengan iklan Dimanakah biasa kalian menerima, melihat, membaca iklan? Iklan bisa kalian dapatkan di televisi, di radio, di koran, dan lain-lainnya Iklan ini pada intinya berisi tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Iklan itu pada intinya berisi informasi, memberi tahuan kepada kita Yang mana dari informasi ini, kita diharapkan akan mengikuti, terbujuk Untuk mengikuti apa yang diinformasikan dalam iklan tersebut Ciri-ciri iklan, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif dan informatif Kemudian bahasanya juga mudah dimengerti dan mudah diingat Kemudian menarik perhatian Iklan sendiri dibagi menjadi dua Ada iklan gerak dan ada iklan tertulis Iklan gerak bisa kita lihat di televisi Kemudian ada iklan yang tertulis Itu biasa kita lihat, kita temukan, baik di koran, panduk, dan lain-lain sebagainya Sementara ada iklan yang ada rupa bunyi Yaitu iklan yang kita biasa temukan di dalam radio Sekarang syarat-syarat iklan Iklan ini dikatakan baik Kalau menggunakan bahasa atau kata yang tertata dan tidak memiliki tafsir gana Bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat oleh masyarakat Kemudian tidak merendahkan atau menghina produk sejenisnya Kemudian tidak berbohong Jadi mengandung fakta harus nyata Kemudian iklan harus dibuat Dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopang santun, target pasar, dan lain-lain Manfaat iklannya itu Produk menjadi lebih terkenal di masyarakat Kemudian keuntungan yang diperoleh dengan adanya iklan tentu akan lebih meningkat Bagi yang berbisnis Iklan tadi dibedakan menjadi beberapa Ada iklan cetak, iklan elektronik Iklan cetak seperti di koran, majalah Kemudian iklan elektronik bisa kita lihat di televisi, radio, di internet, HP Kemudian menurut jenisnya Iklan dibedakan atas tujuannya Yaitu ada ikan komersial dan ikan mal komersial Ikan komersial ini Dimana iklan ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan Biasanya yang mengulakan iklan-iklan ini adalah Aprik, perusahaan, atau CV yang mana bergerak di bidang usaha Dengan sendirinya iklan ini dibuat untuk menghasilkan keuntungan Kemudian iklan elektronik Maaf, iklan non-komersial Iklan non-komersial ini adalah Iklan yang tidak mengambil keuntungan dalam bentuk uang Tetapi berisi informasi Sifatnya hanya pemberitahuan saja Contohnya iklan yang dikeluarkan dari pemerintah Contohnya misalkan dari perpajakan Kalian tentu pernah mendengar iklan yang berbunyi Orang bijak taat membayar pajak Itu adalah contoh iklan yang dikeluarkan oleh perpajakan Di sini tidak mengambil keuntungan Tetapi menginformasikan kepada warga Agar taat membayar pajak Itu contoh iklan non-komersial Kemudian fungsi iklan Fungsi sebagai persuasi dan sebagai informasi Fungsi persuasi di mana iklan ini Sifatnya mengajak Mengajak untuk memakai produk yang diiklankan Mengajak untuk membeli iklan Atau isi dari iklan yang diiklankan Mengajak untuk memakai Itu sifat iklan yang berisi ajakan Atau persuasi Jadi konsumen kita yang melihat iklan tersebut Diharapkan mau terbujuk Untuk mengikuti Memakai dan membeli dari produk yang diiklankan Sedangkan iklan informasi Sebagai informasi di sini Sifatnya memberikan informasi Baik itu tentang apa saja Biasanya iklan layanan masyarakat Tadi contoh tentang iklan pajak Iklan tentang kebersihan Iklan tentang taat beribadah Dan lain-lain sebagainya Itu semua adalah bersifat menginformasikan Kemudian fungsi yang selanjutnya Adalah sebagai pengingat Dimana konsumen di sini diingatkan Untuk selalu memakai produk yang ditawarkan Kemudian sasaran iklan Iklan ditujukan kepada layak ramai Dan harus sesuai antar target pasar Dengan produk yang ingin ditawarkan Jenis-jenis iklan Kita masuk ke jenis-jenis iklan ya anak-anak Jenis iklan yang pertama Yaitu iklan pemberitahuan Jadi iklan ini sifatnya hanya menginformasikan Kemudian iklan undangan Iklan undangan ini mengundang Contoh kita lihat di sebuah korang Ada tayangan Ada tulisan Yang mana mengundang Contohnya misalkan ada kegiatan reoni akbar Karena pelaksanaannya sudah terlalu lama Menghubungi antar satu dengan lain itu susah Kemudian banyak ia itu memasang iklan Iklan ini termasuk adalah iklan undangan Kemudian iklan layanan masyarakat Jenis iklan yang selanjutnya adalah Iklan layanan masyarakat Contohnya iklan KB Iklan narkoba Sering kita lihat di televisi Ada iklan yang mana Di situ mengimbau kepada kita Terutama ibu-ibu Untuk menggunakan atau memakai KB Dan bagi remaja khususnya Untuk menjauhi dari narkoba Itu contoh iklan layanan masyarakat Kemudian contoh yang lain Contoh jenis iklan yang lain Yaitu iklan permintaan Iklan permintaan contohnya adalah Seperti lowongan kerja Di koran kita sering melihat Ada kolom-kolom tentang lowongan pekerjaan Ini termasuk jenis iklan permintaan Kemudian jenis iklan yang lain Adalah iklan penawaran Iklan penawaran ini Berkaitan dengan produk-produk Yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan Kemudian jenis iklan yang lain Adalah iklan artikel Yaitu iklan yang berisi informasi Atau penawaran panjang Yang diawali dengan isi keunggulan Dan menuntut Kemudian kita masuk Selanjutnya adalah Bentuk iklan Yang pertama adalah iklan baris Dikatakan iklan baris Karena penawarannya Atau informasinya Berisi tentang baris Baris ini dibuat Seminimal mungkin Karena berkaitan dengan Biaya pemasangan iklan Kita bisa lihat Contoh iklan baris Biasanya kita temukan di koran Ciri-ciri dari iklan baris ini Yang pertama Bahasanya singkat Padat dan jelas Pada iklan baris ini Pemasangan iklan bisa menggunakan Kata-kata yang disingkat Dengan tujuan Agar lebih berhemat jumlah baris Tetapi tidak rasim kita gunakan Atau menyingkat kata-kata Untuk keseharian Apalagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ini hanya khusus Untuk pembuatan iklan baris Kemudian ciri yang kedua Menggunakan bahasa yang memikat Dan memiliki daya sugesti Ciri yang selanjutnya Yaitu Menggunakan kata Konotasi positif Dan selanjutnya Ciri yang selanjutnya adalah Iklan berisi objektif Hucur Singkat jelas dan telah menarik Baik anak-anak Berhubung waktunya Sudah Tidak memungkinkan lagi Untuk saya lanjutkan Nanti lain waktu Ibu lanjutkan Untuk kali ini Kalian pelajari lebih lanjut Kalian bisa buka-buka Buku di rumah Atau bisa melihat Di internet Berikut nanti Tayangan dari kami ya Yang akan kami share Terima kasih anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih